Halo, aku hari ini mau review produk bedak bayi, tapi yang cair, bedak cair bayi gitu, dari merek yang pertama, Sweet Sal, terus Meet to Baby, dan juga yang terakhir dari Mother Care, Oke, jadi kenapa aku cerita dulu, kenapa kok aku milih bedak cair dulu gitu ya, jadi aku tuh sebenernya punya kayak asma gitu, jadi kalau ada serbuk-serbuk bedak, aku tuh sering gak nyaman aja, jadi kayak sering bersin-bersin gitu loh, tapi kan memang kadang-kadang ada kebutuhan kayak biang keringat, atau kalau misalnya ketemu kumpul keluarga, pengennya wangi gitu kan, mertua, atau teman-teman yang lain gitu, itu ya jadinya pake bedak bayi, aku tau banget sih, kalau mungkin beberapa orang ngerasa gak butuh juga gak apa-apa, nah kalau aku pribadi sama Gayatri, yang paling merasa butuh adalah kebutuhan akan kalau biang keringat, jadi dulu kan kami tinggal di Jakarta, terus pindah ke Surabaya, itu sering banget ada biang keringat, jadi mungkin adaptasi ya kulitnya ya, dari yang tadinya panas ke panas dan lembab banget kayak gini gitu, itu sering merah-merah, nah dari sudut pandang itu nanti aku akan nge-review tiga produk ini, semoga bermanfaat. Oke, pertama kali aku mau ngeliatin gimana tekstur dari bedak cair ini ke teman-teman, ini yang sitsal, kayak gini bentuknya, kamu bisa liat? ya, tuh, teksturnya kayak gini nih, jadi dia krim, agak cair, tapi gak cair banget, dan enak, aku suka sih teksturnya ini, gampang dibaurin, gitu, gampang banget ya, enak gitu, nah, kalau teman-teman perhatiin, itu kan agak-agak, krimnya tuh kayak, gak terlalu padet, gak cair, jadi dia juga, kita gak takut untuk tumpah-tumpah dari kematannya, nah, kalau yang ini, yang mitu, dia tutupnya memang unik nih, jadi kita tinggal pencet gitu, tapi, isinya itu, aku agak, agak takut, agak takut buat, mencet, karena dia cair banget, gitu, nih, wush, aku udah agak trauma nih, memang dia bener-bener, jadi kadang diginiin gak keluar, tapi dipencet langsung cerot, nah ini, teksturnya kayak gini, nah, wuuu, ini karena kebanyakan sih, sebenarnya karena dia cair, dia, harusnya lebih gampang untuk terserap, nanti aku bersihin dulu ya, udah aku bersihin, aku mau tunjukin ya, gimana teksturnya tadi, ini, wih, jadi cair banget, tuh, bisa ngalir, jadi kalau diginiin, dia tumpah, ini gampang ngalir gitu, sebenarnya sih, kelebihannya dari tekstur kayak gini, dia jadi gampang, lebih gampang untuk diratain, gitu, kayak, tumpah-tumpah tadi itu kan juga gak nyaman ya, apalagi kalau, ada anak-anak, gitu, nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini teksturnya yang paling kental, dulu, itu gak susah di, hmm, sorry, sorry, karena udah mau habis, tuh, udah liat kan, habis, nah, teksturnya kayak gini nih, ini teksturnya tuh, gimana ya, nih, teksturnya aku tambahin nih, nih, biar keliatan, jadi, ee, kalau aku bilang yang ini tadi tuh cair, yang ini tuh kayak, ee, antara cair dan kental, gitu, yang ini tuh lebih kental, jadi, yang paling kental dari ketiganya, gitu, ee, jadi, ada, ada waktu untuk meratakannya, memang lebih, lebih lama, gitu, tapi sebenernya sih gak, kalau, ini kan tadi karena sudah kena, krim-krim yang lainnya, ini lebih cepat dari ini sih, sebenernya, gitu, kalau dari segi tekstur kayak gitu, yang aku suka, adalah tekstur si mother care, sama tekstur yang sweet salt, ini aku suka teksturnya, teksturnya mitu aku kurang suka, karena terlalu cair, enggak suka, ee, cair dan gampang tumpah, gitu, nah, tapi, si mitu ini, walaupun teksturnya aku gak suka, tapi wanginya ini yang paling wangi, paling wangi, kalau teman-teman membutuhkan produk bedak, untuk kepentingan wanginya, maksudnya teman-teman cari wanginya, ketemu mertua, kok bau kecut ketemu neneknya, gitu ya, kok bau kecut kan, untuk mengatasi masalah itu, ya, pakai ini, memang ini paling wangi, kalau ini, ada wanginya juga, wanginya tuh khas, kayak sabun sweet salt gitu loh, wangi sabun sweet salt, jadi enggak, wanginya tuh enggak, kalau ini tuh wanginya tuh, wangi bunga gitu loh, enak, pokoknya, wangi bunga apa, ya gitu lah, pokoknya tuh wangi yang, mild, enggak nyegra, wanginya enak, lembut gitu, tetapi juga enggak, kayak sabun, kalau ini tuh, baunya khas sweet salt, yang sweet salt sabun, ya kan, sweet salt kan punya bedak ya, nah, bedaknya dia, dibandingkan bedak cairnya, itu lebih strong, daripada yang ini, jadi ini, wangi, tapi enggak se-strong, bedak taburnya, sweet salt sendiri, gitu, kalau yang ini, wanginya enggak terlalu ketara, tapi, ini kan, lagi-lagi kan, aku mau lihat dari beberapa sudut ya, kalau dari efektivitas, untuk mengurangi, biang keringat, yang mother care, mother care ini, efektif banget, jadi kalau dioles, dia tuh langsung kayak, kalem gitu kulitnya, merah-merahnya itu, berkurangnya dengan cepat, kalau yang dua ini, enggak, yang dua ini tuh, kayak gak terlalu efektif, untuk, mengobati biang keringat, karena memang, di dalam produknya sendiri, tidak dibilang, untuk mengurangi biang keringat, dia cuma dibilang, menyerap keringat, dan membuat kulit kering, dan terasa halus, gitu, jadi memang gak ada, gak, gak ditujukan untuk itu, gitu ya, jadi, ya gak fair aja, kalau aku membandingkannya, dengan ini sebenarnya ya, tapi kan, karena kita punya kebutuhan, seperti itu, biasanya kalau pakai bedak, jadi aku tetap menyatakan, jadi sisi harga, paling murah adalah, mitu, ini harganya belasan ribu aja, kalau yang sweet salt, dua puluhan ke atas, aku lupa pastinya, nah, yang paling mahal, tentunya adalah, si mother care ini, mahal banget ya, sekitar 100 ribuan, gitu, tapi kalau, dibandingin lagi, makanya, kalau misalnya teman-teman, gak punya masalah, dengan biang keringat, ya ngapain beli mahal-mahal, kalau cuma butuh wangi-wangi doang, ya beli aja, mitu, atau yang teksturnya lebih enak, ya sweet salt, gitu, tapi kalau teman-teman punya, kebutuhan biang keringat, ya ngapain beli yang murah-murah, kalau gak bisa mengobati, beli yang mahal, sedikit gak apa-apa, yang penting efektif, gitu, jadi, tergantung sih, apa kebutuhan teman-teman, gitu, ini tuh aku udah, tiga kali beli, tiga kali beli, karena kondisi, butuh memang, biang keringat itu, terus kemudian, aku coba ganti yang ini, karena mau cari yang lebih affordable, ternyata, gak se-efektif ini, untuk menghilangkan, biang keringat, tapi menjelang gaya, jadi sudah mulai beradaptasi, dengan cuaca Surabaya, akhirnya, ya aku gak, gak purchase ini lagi, tapi beli ini, nih, udah tinggal sedikit bulinya kan, ini udah dua kali, ini kotor kedua maksudnya, terus, karena aku gak suka teksturnya, aku coba cari produk yang, sama affordable-nya, tetapi dengan tekstur yang lebih baik, aku coba sweet sale, sweet sale ini, aku belum nyoba ke, Gayatri, karena Gayatri gak pernah, biang keringat, tapi kemarin aku coba, ngatasi, jadi merah-merah di sini, jadi aku sempet, kayak, air gak cocok air gitu ya, sama kena keringat tuh, langsung merah, pakai ini, gak secara signifikan, ngobatin, gak se-efektif ini, tapi ya, bikin gatel-gatelnya, berkurang gitu aja sih, gitu, jadi, aku sudah tadi, bahas dari segi tekstur, segi wangi, dan segi efektivitas, mengurangi, biang keringat, dari tiga ini, dari sisi harga juga, jadi, temen-temen, sesuaikan aja, sama kebutuhan temen-temen, sebenarnya yang mana, aku juga mau bahas sedikit, tentang, bedak tabur gitu kan, dulu sempet rame-rame, menyebabkan kanker gitu-gitu ya, nah, yang perlu diperhatikan adalah, apakah bedak tabur itu, mengandung talc, nah, tapi tidak se-berhenti di situ, kalaupun mengandung talc, ini juga mengandung talc, tapi aman, nah, temen-temen pastikan dulu, apakah di talc itu, mengandung asbest atau enggak, kayak gitu, jadi enggak perlu terlalu khawatir, yang penting kita kritisi aja, thank you sudah menonton, semoga review kali ini bermanfaat ya, dadah,